Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Vietnam saat ini mulai ketar ketir, ada rasa was-was ketika mereka mengetahui bahwa Indonesia seperti dalam video saya kemarin sedang menjalankan sebuah operasi, sebuah misi, ini dengan sunyi senyap, guna mendapatkan sejumlah pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional kita, khususnya tim senior di bawah Sintayong dalam persiapan paling tidak di Piala Asia, tahun depannya akan berlangsung di Qatar di antara Januari-Februari dan juga kalau Indonesia ini bisa lolos terus menapaki fase demi fase di kualifikasi Piala Dunia yang nantinya 2026 itu akan berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Nah sekarang Indonesia di putaran pertama itu akan bertarung melawan Brunei Darussalam dan ini sepertinya undian yang menyejukkan buat kita tanpa harus menganggap enteng Brunei, tetap kita harus juga fokus tetapi saya rasa dalam sistem Homo and the Way tandang dan kandang kita bisa memenangkan pertandingan sehingga kita bisa melaju ke fase berikut nah fase kedua ini kan sudah menunggu di sana ada Irak, ada Vietnam, dan ada Filipina ini yang menarik karena paling tidak dua lawan yang sama Irak dan Vietnam ini juga akan menunggu Indonesia di Piala Asia putaran final di Qatar tahun depan di samping itu ada Jepang, jadi ada Jepang, Irak, dan Vietnam nah jika Indonesia ini bisa terus dengan tren positif maka Vietnam itu sudah mengantisipasi ini karena mereka sudah mengetahui entah kenapa ada seperti dalam tanda kutip bocoran buat mereka bahkan juga salah satu media di sana dan terus bisa memantau perkembangan timnas Indonesia ini baik di UCU23 sampai di level senior SOHA itu terus bisa memberitakan bahwa harus hati-hati dengan Indonesia dan mereka sudah mulai memang melihat ini karena bukan tidak mungkin Indonesia akan membantai menghajar Vietnam ketika datang 4-5 pemain naturalisasi yang sedang digodoh sekarang sedang digarap masih dirahasiakan saya coba terus untuk masuk mencari tahu siapa mereka itu karena ini kan levelnya itu sudah bisa bicara di grade A ketua umum Erik Thohir sudah mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan pemain-pemain bagus yang levelnya top ya masuk ke grade A sehingga harus mendapatkan itu agar tim national Indonesia ini kuat tangguh yang menjadi problem permasalahan sekarang adalah lini serang kita itu kalau di belakang sepi ke dan tengah oke lah ya tapi di depan ini kita perlu orang-orang yang atau pemain-pemain yang baik nah sampai sejauh ini menurut saya pilihan itu masih ada dua entah mungkin ada yang lain tetapi ada Ilyas Alhaf yang sekarang bermain itu sudah menetangkan kontrak baru dengan Noah Yerevan di Armenia Liga Armenia dan Ragnar Oratmangun ya ini pemain yang siap dimainkan di Liga Groningen dua pemain ini yang pasti harus diambil oleh PCC oleh Pak Erick Thohir kalau memang perlu untuk di garis depan nah di Vietnam itu sudah bocor bahkan mereka lebih tahu biasanya kan saya ini masuk untuk cari cepat info-info seperti ini tapi disana sudah beredar bahwa mereka sudah yakin Indonesia akan mendapatkan itu karena mungkin saja mereka punya semacam mata-mata juga untuk terus bisa melihat perkembangan Indonesia dan mereka sudah mendapatkan mendapatkan info mungkin yang cepat bahwa Indonesia paling tidak ada lima pemain baru lagi nah kalau ini datang dengan dua pemain tadi yang saya sebut Ragnar Oratmangun dan juga Ilyas Alhaf di garis depan ini pasti akan menyulitkan bagi Vietnam benteng pertahanan mereka bisa di obok-obok oleh Ragnar dan Ilyas ya dan perlu ada satu gelandang lagi yang diantara itu yang sedang dibidik kita tidak tahu gelandang-gelandang itu siapa tapi menurut saya ada dua kemungkinan ya Tom Haye di Herenfern yang akan masuk dan Jordi Vrechman mungkin ini kalau suruh dipilih saya pikir kita butuh karena kita di sini di tim nasional senior ini STI tidak punya seorang pemain yang bisa mengeksekusi bola-bola mati dengan baik kalau disuruh pilih maka saya melihat Tom Haye ini punya kemampuan karena dari beberapa video yang saya lihat mengamati dengan permainan Tom Haye ini dia bagus dalam hal bola-bola mati ada beberapa kali tembakan-tembakan bola mati ya ketika dia main di klubnya itu selalu menghasilkan tendangan bebas bisa menghasilkan gol selalu mengancam nah ini punya kelebihan nah kita butuh pemain seperti ini dan saya rasa mungkin dia akan salah satu akan diambil mungkin saja ya kalau bisa dikatakan nah di belakang itu yang paling sandar kan adalah Miss Hilgers FC Twente masih muda memang dan dia cocok untuk ada di sana sehingga bisa menambah kekuatan untuk lini belakang kita mengantisipasi seiring dengan berjalannya usia dari semakin tua di atas kepala tiga pasti mungkin di tahun depan mungkin ya Jordi Ahmad jadi memang harus ada seorang pemain membackup karena kita sudah tahu kita ada pemain muda lainnya yang masih segar seperti Elkan Begot nah kalau ada Miss Hilgers ini akan jauh lebih bagus di belakang artinya dengan nama-nama ini the top dan mungkin saja di Vietnam itu sudah beredar nama-nama ini yang akan main makanya mereka sekarang saya bilang tadi di awal agak ketar ketir untuk bisa melihat Indonesia nah kalau paling tidak nama-nama ini yang saya sebut itu ada dalam tim dan diupayakan dengan pergerakan yang cepat oleh Erick Thohir karena ini kan mesti ngebut ini sudah Agustus kalau terlalu berlama-lama saya pikir agak sulit nanti kalau sudah masuk September kapan karena prosesnya ini kan butuh waktu dengan mengacu pada sebelum-sebelumnya ini lama nah kita sudah di depan mata kualifikasi itu sudah akan berlangsung di antara Oktober kalau bicara pilih dunia kemudian November juga akan dilanjutkan sampai pada tahun depan Juni tahun depan yang mungkin diantisipasi ini masuk di tahun depan makanya PL Asia adalah target paling ideal untuk bisa mereka datang bergabung bersama dengan tim nasional senior itu yang bisa ada jika mereka ada berarti sekarang itu bisa hampir 8-9 pemain yang sudah dinaturalisasikan dengan mengenyampingkan Erkan Bagot yang tentunya punya jalur tersendiri ya saya rasa kita kuat karena kita sudah ada Jordi Sandy Wolf kemudian ada Shane Patinama dan Ivar Jenner bersama dengan Rafael Strug itu terakhir ya yang dinaturalisasi nah sebelumnya itu kan kita ada pemain seperti Mark Klok dan juga Fano Lilipali itu masih ada di dalam jadi kita kuat bahkan kalau ditambah dengan 4-5 pemain bisa menjadi satu tim itu bisa mereka semua yang ada paling tidak hanya satu keeper yang mungkin keeper Indonesia bahkan keeper juga mungkin masih akan dicari pemain yang naturalisasi ya entah Emil mau datang atau tidak tapi itu lagi diupayakan tapi kalau kita paling tidak dengan 8-9 pemain yang mereka naturalisasi karena saya pikir mereka menjadi warga negara Indonesia yang baik karena punya keturunan bukan pemain naturalisasi yang asal-asalan yang tidak punya keturunan mereka punya garis keturunan dari ayah, ibu, kakek nenek mereka yang orang Indonesia jadi mereka punya hak yang sama juga dengan pemain kita untuk bisa membela bangsa ini bangsa Indonesia dan mereka semua siap nah itu yang menjadi perhatian di Vietnam karena mereka tahu kalau ini sampai terjadi ini sulit buat mereka untuk kalahkan Indonesia karena mereka juga sudah memantau melihat di video-video pemain-pemainnya akan diincar oleh Indonesia Tom Haye Yoddy Bregman ya ada Ilyas Alhaf Ragnar Orakmangun Jai Isets itu salah satu juga yang sekarang main di Venezia di seri B itu diincar ya diincar oleh Shin Taeyong karena dia mengaku siap tinggal sekarang kapan untuk dia dihubungi dan ada keseriusan sehingga dia bisa cepat-cepat mengurus semua surat-surat dan ingin bermain dengan tim nasional Indonesia kalau Jai ini ikut aja lebih kuat top kita kita bisa bersaing di Asia ya bersama dengan Jepang Korea Selatan Iran yang berada di atas Australia Arab Saudi yang semua kan ada top-top semua nah kalau cuma untuk bisa bertarung dengan Vietnam ada Filipina misalnya sana ada Irak kita bisa keluar dari sini dari grup ini ya dan kita bisa melaju sampai keputaran ketiga di kualifikasi piladunya 2026 bahkan di PL Asia ada Jepang juga akan mewanti-wanti akan tentunya memperhatikan kita pergerakan kita dalam membentuk tim ini karena kan Irak ini mau tim harus kuat nah tim kuat ini harus perlu pemain dari luar untuk bisa masuk dalam jangka pendek ini kan untuk bisa melihat dan pasti kita tangguh itu yang membuat Vietnam saat ini sekarang itu mengawasi betul ya Filip Trosier sebagai pelatih tahu persis jika ini terjadi membahayakan buat mereka karena Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa berbicara bukan saja di level Asia Tenggara harus lebih tinggi di Asia dan itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Irktohir nah kita akan tunggu siapa mereka yang akan datang dan akan membuat Vietnam lebih tentunya dengan jantung yang berdebar-debar ketika mengetahui nanti kalau ada 45 yang masuk ini yang top buat kita sampai disini dengan saya Bung Ropan Ciao selamat menikmati